ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya trisno mekanik mau mengoperasikan atau bagian sekring-sekring power window power window mati ya kita mau periksa bagian-bagian sekring yang harus diperiksa apakah sekring di depan atau sekring di bawah setir nih ada sekring kita mau memeriksa sekring bagian utama dulu yaitu bagian depan oke kita langsung aja periksa sekring utama bagian depan bagian depan ini tutupnya nih ini ada tulisan IG1 40 ampere berarti sekringnya yang terletak disini kita kita periksa dulu kawan-kawan oke kita periksa dulu ternyata sekring masih terhubung nih masih bagus kita pasang kembali bagian sekringnya ternyata ini sekring bagian utama bagus terus kita pasang kembali kita lanjut periksa sekring yang kedua kita periksa sekring bagian yang kedua kita periksa sekring bagian yang kedua agak 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 susah jadi sekring yang kedua ini ya ini nih yang besar ini yang 30 ampere kita buka dulu ya lepaskan kita lepaskan dulu jatuh jatuh ini sekring yang kedua nih ini sekring kedua masih bagus nih kita masih nyambung tuh kelihatan oke kita pasang kembali relainya ini nih nah ini juga berperan untuk mengoperasikan power window ya yang ini juga relay relay power window nih ya kita udah diperiksa semua kita coba power window nya ini bagus semua oke sebelum kita coba kita kontakkan dulu on oke kita on kan dulu kemudian kita operasikan oke nyalak dan sini oke nyalak yang sini yang sini oke oke nyala yang sini yang sini gak nyala kawan-kawan nih tapi ada masalah di saklernya bisa jadi saklernya ini ada masalah ini udah di perbaikin tapi gak mau nyala tuh tekan-tekan tuh kalau nyala berarti kalau semua bagus relay nya bagus berarti ini saklernya nih harus diganti nih saklernya oke kita lepaskan dulu saklernya ganti yang baru udah terlepas nih tinggal ganti yang baru oke 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 jadi yang tadi ini saklernya ini yang bagian belakang udah dilepas kemudian kita ganti yang baru ini sakler yang baru nih saklar power window kita pasang dulu ke unitnya ya coba 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 ini nah ini sudah beroperasi dengan bagus nih ya berarti ini saklernya nih yang ruksak nih oke kita udah normalnya udah normal kembali tinggal pemasangan ini kita cabut dulu kawan-kawan kita cabut dulu kawan-kawan kawan-kawan ngay puisse lalu kemasangan ini udah nglawar ini udah bukak 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.